Coba ya, ini kenapa di komputerku ada kata-kata? Ada. Ini adalah kuliah yang pertama ya. Untuk kuliah kedua kapan ya? Saya lupa. Besok dokter, di jam kedua. Besok itu hari Selasa. Selasa. Ya, kalau nggak bisa pagi, malam ya. Baik dokter. Soalnya tadi kayaknya ada pasien masuk. Jadi untuk topik bahasan kuliah pertama, kali ini adalah kafum oris, faring, isofagus, dan gaster. Kemudian untuk kuliah berikutnya, mulai dodenum, yeyenum, kemudian ilium, usus besar, dan heparlien. Nah, untuk kafum oris, ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah kafum oris proprius. Nah, di sini batas-batasnya adalah, pertama, batasnya kafum oris yang proprius itu gigi, dentes, dan gingiva. Nah, yaitu di bagian anteriornya. Nah, kemudian atasnya atau atapnya atau superiornya ini ada langit-langit atau palatum. Nah, palatum itu ada yang halus atau soft dan ada yang keras. Nah, palatum yang soft itu palatum mole, kemudian yang keras itu palatum durum, ya. Nah, palatum mole itu yang belakang ini yang ada ufulanya, ada intil-intil ya, bahasa Jawanya. Kemudian ada ini, lekuan ini, Arcus palatoclusus, Arcus palatoparingius, ya. Kemudian yang lebih depannya lagi, yang keras itu palatum durum. Nah, ini harus diketahui kenapa? Karena nanti ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan palatum, ya, dan juga bibir, ya. Biasanya kelainan kongenital, misalnya, apa, cleft lip, ya, atau bibir sumbing. Kemudian yang bawah, dasar inferior ini, di batasnya adalah diafragma oris, ya, diafragma oris. Di sini nanti ada muskulus milohiuit. Kemudian batas belakang itu ada ismus faucium. Nah, seperti ini, ya, tadi batas-batasnya adalah gigi, kemudian yang belakang ada palatina, kemudian ada tadi dasarnya adalah muskulus milohiuit. Nah, di dalam mulut ini juga didapatkan, nah, ini yang hard palate atau palatum durum, ini yang soft palate atau palatum mole, ya. Kemudian di dalam, apa, kafum oris juga didapatkan lidah, ya, dimana nanti di sini ada beberapa organ yang berguna untuk digestive dan juga untuk perasa. Nah, kemudian selain kafung oris, tadi juga ada vestibulum oris, ya. Bentar, 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 ya. Terima kasih. 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 Jiri-jiri dari bibir atau labium itu dia tertutup kulit tapi tipis. Di sini ada celah ini ya, pekuan yang disebut piltrum. Kemudian pada permukaan dalamnya ada frenulum. Ini atas juga ada frenulum, kemudian ada filtrum. Kemudian antara permukaan luar dan mukosa ini terdapat merah bibir. Merah bibir ini fungsi, merah bibir ini fungsinya adalah untuk dalam kesehatan, apakah ada aliran darah ke situ atau tidak. Di situ banyak aliran darah, kalau tidak ada aliran darah, sehingga sehingga sebaiknya pada saat melakukan pemeriksaan fisik itu pasien tidak menggunakan lipstik. Karena nanti tidak ketahui, karena nanti tidak ketahnya. Nah, pada kafum oris ini tadi yang proprius ya, yang antara gigi dan yang tengah tadi ya, ini didapatkan lidah, kemudian frenulum. Kemudian ada papilla sublingualis, kemudian ada plika sublingualisnya. Ini papilla sublingualis itu adalah merupakan muara dari kelenjar-kelenjar yang ada di sub mandibula. Kemudian yang sublingualis adalah, nanti gambarnya ada ya, muara dari kelenjar-kelenjar di sublingualis. Nah, ini sekarang lidah ya, ini kelihatan ya kalau dibelah secara transversal, itu akan tampak jaras-jaras dari otot ya, merupakan suatu organ muskular. Ya, ini melekat pada dasar mulut. Ya, ini fungsinya adalah untuk pengecap, untuk merasakan apakah manis, asin, kemudian asam. Ini juga berfungsi untuk membantu mencerna makanan ya, dengan cara mengaduk makanan seperti itu ya, mendorong makanan ya, mengunyah, membantu mengunyah, menelan. Dan selain itu juga membantu proses berbicara ya, seandainya lidahnya pendek atau tidak ada lidahnya itu, pasti juga nggak bisa bicara ya. Nanti bicaranya juga kadang cedal seperti itu ya. Nah, ini apabila dipotong ini lidah ada bagian apex, kemudian korpus, kemudian radik ya, basal ya. Nah, ini bentuknya ya. Ini nanti akan didapatkan papilla lingue, ya itu merupakan tempat dari tadi, untuk merasakan tadi ya, dari saraf-saraf rasa tadi, yaitu ada di tesbat ya, di sebelah lateralisnya. Sehingga bentuknya adalah seperti huruf V. Nah, ini poncaknya terdapat lubang yang disebut foramen segumnya. kemudian pada basalnya ini, terletak artkus palatoglususnya. Dan di situ didapatkan beberapa kelenjar yang disebut tonsila lingualis. Nah, ini nanti ya. Jadi di lidah itu ada beberapa jenis papilla. Jadi ada papilla sirgumfalata, papilla foliata, papilla filiform, papilla fungiform. Nah, ini yang falata, foliata, fungiform ini adalah merupakan suatu tesbat ya, untuk merasakan. Kemudian yang fungiform, dia tidak berfungsi sebagai rasa ya. Nah, ini yang bagian apex, ini adalah untuk merasakan manis. Sedangkan lateral, ini adalah asin. Sedangkan radix, ini adalah untuk merasakan pahit. Karena itu, kalau minum obat atau apa yang pahit-pahit itu, jangan di bagian apex ya, jangan di belakang. Karena disto malah satu pengecap pahit. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa papilla, papilla sirgumfalata ya. Ini sulkus terminalis ya. Kemudian ini ada lingua tonsilaris ya. Kemudian di sini ada papilla filiform dan papilla fungiform ya. Nah, di sebelah posterior ini juga didapatkan beberapa benjolan atau tonjolan yang disebut palatina tonsil ya. Nah, kemudian lebih ke belakang lagi akan didapatkan epiglottis ya. Nah, ini untuk lidah tadi, itu ada otot-otot intrinsic dan extrinsic. Intrinsic ini perakatannya di dalam lidah dan juga untuk menentukan bentuk lidah. Sedangkan yang extrinsic ini melekat di mandibula, kemudian osteoid, dan di lidah juga ya. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk menentukan posisi lidah, kemudian bentuk lidah ya. Jadi ini nanti kalau ada misalnya kelainan karena dia adalah otot, tentu dia dipersarafi oleh nervus ya. Nah, apabila seseorang mengalami stroke atau mengalami trauma, maka nanti bisa dites dari lidah tersebut ya. Kan lidah pada umumnya adalah berada di tengah ya. Nah, apabila dia mengalami kelumpuhan, maka dia akan bentuknya akan bergeser ya. Bisa ke kiri atau ke kanan tergantung kelumpuhannya. Nah, di dalam apakah fumores itu didapatkan beberapa kelenjar ya. Kelenjarnya antara lain parotis. Sebenarnya tidak di dalam dia, kelenjarnya itu tidak berada di dalamnya. Tapi salurannya itu ada di dalam kafumores ya. Ini sebenarnya parotis itu kan di depan telinga ya. Kemudian submandibularis ya. Dia berada di bawahnya tulang mandibula. Kemudian sublingualis ya. Nah, itu muaranya itu berada di dalam kafumores. Karena dia akan memproduksi saliva ya. Fungsinya saliva apa? Ya, untuk membantu mencerna makanan juga ya. Nah, tadi untuk parotis ini ya. Letaknya di depannya auricula ini. Nah, ini akan mengalirkan produksinya melalui duktus parotikus stenson. Namanya stensoni ya. Jadi dari kelenjar ini akan produksinya melewati duktus stensoni masuk ke mulut. Kemudian untuk yang submandibularis, ini dia akan mengalirkan produksinya melalui duktus submandibularis warton. Ya, kemudian untuk sublingualis ini akan mengalirkan ke duktul, ke kafumores proprius atau plika sublingualis ya. Jadi alirannya sendiri-sendiri. Kemudian dia akan menghasilkan saliva yang membantu mencerna makanan. Nah, selanjutnya ke bagian lebih distal lagi ya. Setelah kafumores makanya kita akan memasuki area faring ya. Nah, di sini faring itu akan berhubungan dengan tiga organ ya. Berhubungan dengan nasal, ini disebut naso faring. Kemudian yang berhubungan dengan oral, ini disebut oro faring. Kemudian dia akan berhubungan dengan laring ya. Nah, ini disebut laringo faring ya. Nah, di naso faring nanti akan didapatkan huana tuba auditiva dan ismus faringica. Sedangkan di oro faring nanti dia akan berhubungan dengan ismus fausium. Ya, di mana disitu dibatasi oleh palatum, artus palatoglusus, dan lingua ya. Kemudian laringo faring ini akan berhubungan dengan kartilago, krikoid, dan aditus laringis ya. Ini nanti fungsinya adalah ketika kita makan atau bernafas itu ini akan saning bekerja sama ya. Apabila kita bernafas maka bagian oro faring ini akan menutup sehingga udara akan masuk ke trachea. trachea ya. Sedangkan apabila kita makan maka laring ini akan menutup sehingga yang terbuka adalah esofagus. Sehingga makanan akan masuk ke esofagus gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ke regio abdomen ya. Harusnya ini dulu. Wah, ini di bawah ya. Harusnya esofagus baru abdomen ya. Ini tadi kok terbalik ya. Ada esofagus juluh ya. Esofagus. Nah, ini terdiri dari... Ini kan tadi epiglotis ya. Ini esofagus mulai dari kartilago tiroidnya. Ini ke bawah ini berupa suatu... Apa ya? Cup itu apa? Suatu... Ya, kantong muskuler lah ya. Dia suatu rongga yang dibatasi oleh otot-ototnya. Nah, ini terdiri dari tiga lapis otot. Nah, karena dia melewati beberapa organ, maka esofagus ini akan mengalami beberapa penyempitan. Nah, ini dia akan berada di bagian servikal, kemudian berada di torakal, kemudian dia akan masuk ke abdomen. Kemudian, mempunyai dua sphincter. Tadi ini ada dua sphincter. Yaitu sphincter... Mana? Jadi sphincter itu sebenarnya dia adalah penyempitan dari suatu otot ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk mencegah makanan untuk kembali dan juga mencegah isi dari abdomen kembali ke esofagus ya. Ini ada sphincter, lower esophageal sphincter dan upper esophageal sphincter ya. Yang lower ini adalah yang masuk ke dalam abdomen. Jadi lower sphincter ini mengontrol makanan dan mencegah asam lambung untuk naik ke esofagus ya. Sedangkan yang upper ini juga berfungsi untuk mencegah supaya tidak ada sesuatu yang keluar dari esofagus ya. Ini mungkin kita membayangkan hubungan antara esofagus dengan organ-organ lain. Ini di sebelah anteriornya juga didapatkan jantung dan pembuluh darah ya. Nah makanya di sini nanti ada beberapa penyempitan ya. Kemudian dia baru masuk ke intraperitoneal. Jadi ini masih di luar abdomen ini di extraperitoneal. Ini setelah memasuki diafragma dia akan masuk ke intraperitoneal. Nah ini untuk setelah dia masuk ke rongga torak dia akan berada di belakangnya bronpus. Dan tapi dia ada di sebelah anterior dari aorta ya. Ya seperti itu ya. Jadi ya dia lokasinya sulit ya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di esofagus ini tentu dibayangkan sangat sulit untuk meripair atau misalnya harus dilakukan operasi gitu. Akan sulitnya. Nah ini saya rasa nanti dibaca sendiri ya hubungan-hubungannya ini. Nah ini tadi esofagus masuk ke dalam abdomen ini dilihat dari abdomen ya. Nah ini abdomen bila disobek ini belakangnya juga akan tampak aorta ya. Jadi abdomen itu ditutup oleh suatu peritoneum ya. Jadi arteri ini tidak berada di intraabdomen. Jadi ditutup oleh peritoneum. Nah ini tadi penyempitan-penyempitan tadi ya. Pertama adalah berada di 15 cm dari gigi ya. Ini 15 cm ini sudah didapatkan penyempitan. Kemudian yang kedua adalah di persilangan antara esofagus dan broncus dan aorta. Kemudian yang ketiga penyempitannya adalah di sphincter, lower esofagel sphincter. Kemudian ini untuk vaskularisasi ya. Vaskularisasinya jadi tadi juga dibagi menjadi sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Untuk sepertiga atas itu dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri tiroidea inferior. Sedangkan yang tengah ini mendapatkan vaskularisasi dari arteri thoracic. Sedangkan yang inferior ini dia mendapatkan vaskularisasi dari arteri gastrica sinistra. Jadi arteri gastrica yang cabang ke esofagus. Ini arteri gastrica itu di sini dia bercabang-cabang untuk arteri. Begitu juga venanya ya. Venanya ini setelah dari arteri kan dia akan mengalir ke vena ya. Venanya akan mengalir ke yang sepertiga atas itu di vena tiroidea inferior. Kemudian yang tengah dia akan ke vena azigos. Sedangkan yang di bawah dia akan dialirkan ke vena gastrica sinistra. Nah ini dilihat ya betapa vaskularisasi di esofagus. Maka di sini disebut portosistemic venus anastomosis. Di sini kenapa termasuk-masuk dari sistem portalnya. Ya karena ini tadi yang bagian inferior kan dari gastrica. Di mana dia adalah sangat dekat berhubungan dengan vena hepatica. Vena porta hepatica ya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di hepar ini yang mempengaruhi tekanan di vena porta. Maka dia akan berpengaruh di vena porta di esofagus. Makanya disebut portal sistemik anastomosis. Sehingga apabila terjadi hipertensi pada portal. Maka terjadi hipertensi juga di esofagus. Sehingga mungkin pasiennya akan mengalami mentah darah. Ya apa saja yang menyebabkan terjadinya hipertensi portal. Nanti ada beberapa penyakit. Terutamanya yang berhubungan dengan penyakit liver. Contohnya cirrhosis. Nah ini untuk sistem drainase limfenya. Ini juga dibagi menjadi sepertiga atas, sepertiga tengah, dan sepertiga bawah. Untuk atas di nodus cervical bagian dalam. Sedangkan yang tengah adalah di medias tinal node. Sedangkan yang inferior adalah di celiac node. Untuk vaskularisasinya, ini nervus vagus. Yang seperti ke atas, kemudian simpatiknya dari nervus vagus. Kemudian para simpatiknya dari nervus vagus juga. Kemudian yang inferior ini simpatik dari esofagal plexus. Kemudian yang anterior ini dari vagus juga. Kemudian yang sebelah kanan mendapatkan nervasi dari yang simpatiknya dari thoracic. Itu untuk disofagus. Kemudian untuk abdomen. Ini sebenarnya ini adalah dinding abdomen. Ini untuk abdomen itu terbagi menjadi dinding abdomen ventrolateral posterior. Kemudian jadi ada dinding dan ada kafumnya. Tadi kayak mulut juga ada kafumnya. Yang perlu diketahui adalah kalian harus paham bahwa di abdomen itu ada kita bagi menjadi sembilan area. Sembilan area ini untuk merefleksikan organ yang ada di dalam area tersebut. Itu akan berfungsi seumur hidup sebagai seorang dokter. Jadi kita misalnya area epigastrium. Itu misalnya pasiennya mengelodok saya nyeri di ulu hati. Itu harus langsung di otak kita. Kalau orang tahu bahwa organ itu di dalamnya ada misalnya gaster. Misalnya hipocondricum dextra. Itu di dalamnya itu ada liver dan ductus. Ini liver dan gallbladder. Jadi dia kemungkinan kalau ngeluh di hipocondrium dextra. Ada kemungkinan sakitnya liver atau empedu. Begitu juga kalau area umbilikalis, lumbalis, inguinal, suprapubik. Kita harus tahu organ apa yang ada di dalamnya. Ini sembilan area. Nanti kita ada gambarnya gitu ya. Nah ini dinding abdomen itu ada beberapa otot dan fasia. Ini nanti fungsinya apa? Ya fungsinya kita akhirnya bisa tahu ya. Ternyata linea alba itu merupakan suatu fasia yang merupakan garis tengah tubuh. Kemudian nanti fasia-fasia itu akan membentuk ini linea spiegel misalnya gitu. Kemudian membentuk ligamentum yang inguinalis ya. Yang merupakan batas antara bagian dalam abdomen dan bagian luar abdomen ya. Kemudian ini dindingnya itu ada dinding anterior. Kemudian Nah ini saya rasa sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Karena nanti bisa sambil melihat ke Apa namanya Atlas ya. Ini otot-otot. Ya kok ini gak ada gambarnya ya saya. Jadi musculus oblikus externus itu dimana. Musculus oblikus internus itu dimana ya. Kemudian ada musculus transversus abdominis. Saya rasa ini ya. Gambarnya ini adalah musculus latissimus dorsi yang di luar ini. Kemudian yang berbentuk seperti kipas ini adalah musculus seratus anterior. Ini sepertinya ada di blok MS ya sebenarnya ya. MS gak tahu sudah diajar apa belum saya. Karena gak ikut MS ya. Kemudian ini adalah musculus rectus abdominis ya. Nah ini adalah linea alba tadi ya. Pasia yang berada di tengah ya. Kemudian ini adalah musculus oblikus abdominis internus ya. Yang bentuknya melebar. Nah disini sebenarnya yang kita pelajari itu adalah dari otot-otot ini akan membentuk suatu ligamentumnya. Ingwinalis. Kemudian membentuk suatu kanalis ingwinalisnya. Nah ini apa fungsinya? Ya tentu nanti akan ada beberapa fungsi. Penyakit yang berhubungan dengan kanalis ingwinalis. Misalnya hernia ingwinalis ya. Kemudian nanti ada kanalis femoralis. Itu nanti bisa terjadi hernia femoralis. Fungsi dari dinding abdomen tadi adalah melindungi organ dalam membuat sikap kita menjadi tegak ya. Tentara yang dilatih perutnya berbeda sama yang tidak dilatih ya. Tidak tidak dilatih mungkin akan kendor. Agak-agak. Istilahnya ya ambun. Nah ini juga membantu pernafasan ya. Kemudian dia juga berperan dalam defekasi dan miksi. Nah oleh karena itu kenapa pada orang tua susah defekasi. Karena ototnya sudah kendor. Ya tidak terlatih. Miksi juga seperti itu. Kemudian dalam artus juga berperan ya. Dalam batuk tah. Kemudian kalau vaskularisasi dari otot-otot tadi adalah Dari arteri sirkumflexa ilium superficialis dan arteri epigastrica. Yang di atas umbilikus ini Ya vena-venanya akan beranastomose sehingga menuju ke vena aksiklaris. Vaskularisasinya ya. Kemudian untuk linfonya ini Yang berhubungan dengan kelenjar mame akan ke aksila. Sedangkan yang inferior akan ke linfono di inguinal. Oleh karena itu kenapa kok sering terjadi Benjolan di aksila ya. Mungkin terjadi sesuatu infeksi di dinding abdomen. Yang inguinalis juga begitu. Itu sering terjadi benjolan. Yang berarti ada sesuatu infeksi atau tumor pada di sekitar abdomen ke bawah. Kemudian tadi kanalis inguinalis ya. Ini merupakan saluran di atas ligamentum inguinalis. Ini tadi ya ini kan. Ini otot-otot ini akan membentuk suatu ligamentum. Nah ini adalah kanalis inguinalis ya. Nanti apabila Nah ini bagian anterior ini Disebut Supervisial inguinal ring ya. Cincin Inguinal yang superficial ya. Kemudian yang dalam juga didapatkan Internal Inguinal ring ya. Nah yang ini adalah Kanalis femoralis Dimana disini dilalui oleh arteri dan vena femoralis. Nah ini adalah cincin inguinal ya. Di dalam kanalis tadi Didapatkan Puniculus spermatikus ya. Dimana isinya adalah Musculus cremaster Nervus ilioiminalis Dukus deferens Fasia sermatica Flexus pampiniformis dan sebagainya ya. Jadi ya disini tadi Analis inguinalis akan dilewati oleh Funiculus spermatikus. Nanti yang akan berlanjut ke testis ya. Ini saya rasa gak perlu ini. Nah dinding posterior Nah ini intinya Terdiri dari musculus iliacus Quadratus lumborum Nah ini saya rasa Bisa dibaca sendiri Kalau otot-ototnya ya. Nah kemudian di dalam abdomennya sendiri Tadi ya Kafum abdomennya ini Diselimuti oleh peritonium ya. Nah peritonium ini ada Peritonium parietal dan Peritonium viseral. Yang Parietal itu membungkus seluruh dinding abdomen Sedangkan yang viseral Membungkus organ-organ Tertentu saja. Nah nanti mungkin Bisa dilihat ya Ini gastro ya. Nah ini dia Di dalam kafum abdomen Gastro Sehingga dia diliputi oleh Kementum ya. Nah ini tadi yang saya maksud Organ Sembilan area ya. Disini bisa dilihat Misalnya hipokontrika sinistra Nah ini berarti disini adalah Ada lien dan Gaster ya. Sedangkan area ulu hati Epigastrium Nah ini didapatkan Liver dan Gaster. Kalau yang kanan ini didapatkan Liver ya. Nah kadang ini Terletak di Apa Gullbladder ini terletak Di kanan ya kadangnya Nah kemudian Ini yang Flank area Ini dimana Didapatkan Polon dan Pinjal ya. Ini kolon descenden dan Pinjal. Sedangkan area umbilikal ini adalah Terdiri dari usus Halus ya. Suprapubik ini ada Polon dan Polon sigmoid dan Fisca urinaria Serta organ Organ Kalau wanita disini mungkin ada Uterus, Ovarium dan sebagainya. Nah kemudian untuk Yang inguinal Kanan dan kiri Yang kanan Didapatkan Sikum Kemudian yang kiri Didapatkan Kolon ya. Ini harus Diketahui ya. Nah ini adalah Variasi dari Gaster. Jadi Gaster itu Bentuknya macam-macam. Ini adalah Bagian-bagian dari Gaster ya. Ini yang Nongol ini adalah Undus. Kemudian Yang Berhubungan dengan Dodenum. Ini adalah Antrum. Kemudian Berlanjut dengan Pylorus. Baru ke Dodenum. Ini adalah Bodi ya. Ini Purvatura Minor. Nah ini Orifisium dari Gaster ya. Ini tadi adalah Lower sphincter ya. Kemudian masuk Nah disini Didapatkan Ruge-ruge ya. Ini Didapatkan Tiga Lapis Otot Dari Gaster ya. Untuk ini Fungsinya adalah Ini Sphincter ini Mencegah Reflux Reflux Dari Isi Labung. Nah ini Yang Bagian Puncak ya. Bundus Ini Berisi Gas ya. Makanya Kalau Makan Tidak Boleh Terlalu Penuh ya. Karena Nanti Tidak Ada Lagi Tempatnya Gas. Kemudian Ini Bagian Bodi ya. Ini Nanti Dia Berfungsi Untuk Mengeluarkan Asam Dan Juga Mencerna Makanan. Kemudian Ini Curvatura Minor ya. Nah ini Dia Akan Berhubungan Dengan Apa Hepar ya. Ini Melalui Suatu Ligamentum Ligamentum Sehingga Dia Posisinya Juga Terfiksasi Ya. Oleh Ligamentum Hepatogastric Ya. Kemudian Yang Setelah Pitorus Masuk Pedudinum Ini Hepatoduodenal Ligament Ya. 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 Kemudian Ini Adalah Pilarus Pilarus Ini Disini Juga Didapatkan Spinter Spinter Pilari Ya. Nah ini Tentu Ada Fungsinya Juga ya. Kalau Spinter Spinter Ini Tentunya Untuk Mencegah Supaya Makanan Ini Tidak Langsung Ke Dodenum Yang Dodenum Tidak Bisa Kembali Ya. Jadi Ini Dicerna Dulu Baru Nanti Dikeluarkan Ke Dodenum Nah ini Didapatkan Ruge-ruge Ya. Tentunya Ini Fungsinya Adalah Untuk Memperluas Permukaan Ya. Kemudian Punya Tiga Lapisan Otot Ya. Yang Paling Luar Itu Lelong Itu Didal Kemudian Yang Tengah Adalah Sirkular Kemudian Yang Paling Dalam Adalah Oblik Ya. Ini Tadi Adalah Peritonium Ya. Peritonium Viseral Ya. Ya. Ini Adalah Yang Menutup Organ-organ Viseral Di Dalam Peritonium Ini Didapatkan Tadi ya Omentum Mayus Ya. Ini Yang Berhubungan Antara Gaster Dan Polon Dan Ini Adalah Apa Tadi Omentum Minus Ya. Tadi Yang Disini Disini Itu Ada Momentum Minus Ini Momentum Mayus Nah. Ini Hubungannya Saya Rasa Tadi Sudah Diterangkan Ya. Hubungannya Sebelah Anterior Itu Anterior Itu Terdapat Dinding Dinding Anterior Dan Koste Ya. Kemudian Ada Paru Ya. Giafrahma Ya. Kemudian Untuk Posterior Ini Karena Ini Sebelah Posterior Dari Omentum Ini Didapatkan Apa Pankreas Ya. Pankreas Kemudian Polon Polon Transversum Ya. Itu Hubungan Dengan Abdomen Ya. Kemudian Ini Didapatkan Klien Ya. Kemudian Vascularisasi Dari Gastron Itu Untuk Sebelah Kiri Sebelah Kiri Ini Divascularisasi Vascularisasi Oleh Arteri Gastrica Sinistra Atau Lef Gastric Ya. Kemudian Juga Mendapatkan Vascularisasi Dari Arteri Gastrica Dextra Ya. Nah ini Nanti 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 Akan Bercabang Cabang Ya. Bersama Dengan Arteri Splenicus Ya. Akan Memvascularis Seluruh Gastric Nah ini Juga Dari Sini Ya. Arteri Gastrica Kemudian Arteri Gastroepipleica Ya. Ya. Kemudian Selain itu Juga Mendapat Vascularisasi Dari Gastroepipleica Arteri Ya. Tadi Gastrica Sinistra Dextra Gastrica Apa Short Gastric Arteri Kemudian Arteri Gastroepipleica Kiri Dan Kanan Ya. Itu Semua Akan Membentuk Semacam Anastomosis Gitu Untuk Memvascularisasi Gaster Ini Adalah Vena-venanya Ya. Vena-venanya Semua ini Vena-vena ini Akan Masuk Ke Vena Porta Ya. Karena Itu Tadi Apabila Ada sesuatu Dengan Vena Porta Maka Akan Terpengaruh Vena-vena Yang ada Di Abdomen Misalnya Nanti Akan Terjadi Farises Dan Sebagainya Drainasenya Akan Kemana Kemana Ini Sering Untuk Kelenjar Lympho Ini ada Left Gasterica Kelenjar Gasterica Sinistra Kelenjar Gasterica Dextra Ada Ada Di Pylorik Kemudian Ada Gasterica Di Omentum Ini Fungsinya Apa Ini Nanti Kalau ada Infeksi Ada Tumor Ini Akan Mengalir Kesini Lewat Kesini Tidak Ke Vena Tapi Akan Kelenjar Sehingga Ini Akan Nanti Tampak Dari City Scan Kemudian Untuk Vaskularisasinya Ini Untuk Simpatis Ini Berasal Dari Plexus Soleacus Untuk Para Simpatisnya Ini Berasal Dari Nervus Fagus Kanan Dan Kiri Oleh Karena Itu Hampir Semua Organ Intra Abdomen Mendapatkan Persarafan Dari Nervus Fagus Sehingga Membentuk Jadi Dia Mensupply Bagian Anterior Dari Gaster Kemudian Dia Akan Bercabang Bercabang Ke Hepatik Dan Pilarus Seperti Itu Sehingga Semua Penyakit Yang Atau Nyeri Yang Dirasakan Di Dalam Abdomen Itu Adalah Seolah 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 Dari Gaster Seolah Dari Ulu Hati Karena Di Sini Semua Yang Memfaskularisasi Di Dalam Abdomen Itu Adalah Nervus Fagus Seolah Awalnya Adalah Seperti Nyeri Ulu Hati Padahal Mungkin Yang Nyeri Sebenarnya Bukan Gaster Maksudnya Mungkin Nyeri Pada Khusus Halus Pun Rasanya Seperti Dari Ulu Hati Awalnya Nyeri Pada Appendage Awalnya Juga Kayak Nyeri Ulu Hati Seperti Itu Jadi Kalau Kita Melakukan Sesuatu Misalnya Ada Satu Operasi Kita Memegang Organ Yang Bukan Gaster Dia Juga Akan Merasakan Seperti Mual Padahal Sudah Dibius Terus Seperti Itu Sementara Untuk Kuliah Pertama Ini Selesai Sampai Gaster Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Pedroman Juga Akan 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 Terima kasih.